Pemirsa Intense Investigasi Bayangkan menjalani ulang tahun yang biasanya dipenuhi senyum dan kebahagiaan Namun kali ini dirasakan sangat berbeda oleh sosok musisi legendaris Atau yang diketahui juga merupakan suami dari Almarhumah Marisahak Dikenal sebagai sosok yang kuat dan tegar dalam menjalani hari-harinya Akankah momen perayaan ulang tahunnya yang ke-65 pada hari Rabu 23 Oktober 2024 mendatang Menjadi dipenuhi banyak keharuan tidak seperti momen-momen sebelumnya Yang biasa dihabiskannya dengan wanita yang biasa ia sebutkan sebagai soulmate atau belahan jiwanya itu Lantas bagaimana perasaan Ikang menghadapi kenyataan pahit ini di tengah suasana duka yang masih menyelimuti Apakah ia bisa menemukan kebahagiaan di hari ulang tahunnya yang akan datang? Dan lantas apakah pula hal yang akan terus dilakukan Ikang Untuk terus berusaha tetap ikhlas dan menjalani hidup Tanpa kehadiran sosok yang selama ini selalu ada di sisinya itu? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini Masih segar dalam ingatan bagaimana kesedihan mendalam Yang dirasakan Ikang Fauzi di hari kepergian sang istri selama-lamanya Pada Rabu 2 Oktober 2024 silam Menjadi hari paling patah hati yang kemungkinan paling dirasakannya Setelah ditinggalkan oleh wanita yang selalu disebutkannya sebagai soulmate atau belahan jiwanya itu Rasanya bulan Oktober 2024 ini akan kembali dipenuhi oleh kesedihan Ikang Pasalnya hanya berjarak 8 hari Tepatnya pada selasa 15 Oktober 2024 lalu Atau tepatnya saat mendiang istrinya Marissa Hak Seharusnya merayakan ulang tahunnya yang ke-62 tahun Ikang Fauzi akan merayakan ulang tahunnya yang ke-65 pada 23 Oktober 2024 mendatang Bulan sekaligus tahun ini pun agaknya terasa sangat semakin berat dan berbeda penuh duka mendalam Meski begitu Ikang saat ditemui sebelumnya mengaku masih berjuang keras untuk ikhlas menerima kepergian wanita Yang telah menemaninya selama puluhan tahun itu Pasalnya juga bagi Ikang duka ini tidak hanya membayangi kehidupannya Tetapi juga mempengaruhi caranya dalam menjalani hari-harinya Namun sebagai seorang profesional, Ikang menuturkan bahwa ia tetap berusaha menjalankan kewajibannya Di tengah kesedihan yang masih membayanginya Meski tak pernah lupa untuk terus mendoakan almarhumah sang istri tercinta Siapa lagi yang bikin? Iya, jadi hal-hal yang paling utama Memang aku bukan suami yang dimanjain kopi dibikinin apa gitu Masakan juga Aku gak kepengen juga dia masak itu hari kasihan Lebih banyak manfaat Kalau dia mengajar pada seluruh-seluruh kerjain untuk kutuk lasu rumah Banyak orang masak itu Tapi hal-hal yang penting Maka kesukaan saya, keinginan saya itu diperhatiin Jadi terhidup Suami itu benar-benar dia paham gitu Mungkin terakhir aku bilang, aku ridup Memang benar, aku gak ngerti Tapi aku ridup Aku harus ridup Aku ikhlas Mungkin ini juga yang terbaik Nantinya akan menjawab waktu Kenapa sih harus sekarang Hampir sekarang sebagian jawaban udah ada Begitu banyak orang yang merasa kehilangan karena jasa baiknya dia Itu kan tujuan hidup yang pertama tuh ya Sebaik baik umat Bermanfaat buat orang lain Saya juga gak bisa langsung diundang TV bisa datang Saya berdua waktu Tadi juga gak banyak omong Nah disini saya bisa Terima kasih mas Ika Terima kasih banyak Karena ini kelemahan kan Tapi memang ini aman Sebagian jiwa saya hilang Ya duka mendalam yang masih dirasakan Ikang Tentu tidak hanya lantaran kehilangan wanita yang telah menemaninya lebih dari separuh hidupnya itu Meninggalkan luka yang masih menganga Karena masih terus dihantui bayang-bayang sang istri Yang seolah tidak pernah hilang dari isi kepalanya Salah satu cara yang dilakukan Ikang untuk mengobati kerinduannya pada almarhumah sang istri adalah dengan cara memandangi barang-barang peninggalannya Yang semuanya masih tertata rapi di setiap sudut di dalam rumahnya Setiap sudut demi sudut rumah diceritakan Ikang dipenuhi berbagai cerita Karena menjadi tempat bekerja sang istri Ikang juga mengenang kembali kenangan akan sang istri yang masih sangat dikenalnya Yaitu Marisa yang semasa hidupnya dikenal sebagai wanita yang aktif bekerja Dan sering menjadikan rumah sebagai ruang untuk berkarya Ikang juga berencana dan memastikan dan menghidupkan sosok Marisa di dalam hatinya Karena menurutnya fisiknya saja yang hilang Tetapi kenangan manis dan apa yang diajarkannya selalu ada untuk selama-lamanya Kamar saya itu dominan ya Biasanya kan kamu punya istri begitu ya Apalagi dia bekerja gimana kan Rumah itu gondor-gondor rumah Dia kerja di setiap sudut rumah itu buat kerjanya Dia melacak, lima tamu, dia bikin vlog dan sebagainya Jadi ya sekarang masih keep it that way Dan insya Allah saya akan Apa ya Rencana dan memastikan dia tetap ada di sini Cuma fisiknya saja ya enggak Tapi dia akan tetap bersama saya Saya enggak akan membuat orang lain Saya enggak akan bicara malu Ya kan? Ya Beberapa udah kita Ada manfaat buat orang lain kali Beberapa lagi orang-orang yang dia ketahui dan dia cintai juga Saya rasa itu teknisnya Beberapa kita silpan Beberapa yang masih bermanfaat Banyak hidup yang dia lakukan 38 tahun menghabiskan waktu Dengan wanita yang telah memberikannya Dua orang penerusnya tersebut Ikang Fauzi dan almarhumah Marissa Hak Memang membangun bahtera rumah tangga Dengan penuh cinta dan kebahagiaan Dalam setiap langkah hidup mereka Marissa selalu menjadi sosok yang sangat aktif Tidak hanya sebagai istri dan ibu Tetapi juga sebagai individu yang mencintai pendidikan Sebagai dosen dan terus menimba ilmu hingga akhir hayatnya Ikang juga mengingat betapa Marissa selalu menjaga kehormatan dirinya dan keluarga dengan sangat baik Kebaikan hati Ica, sapaan akrabnya Juga terus dikenang oleh banyak orang Hingga banyak pelayat yang datang ke makam atau ke rumah mereka Untuk menceritakan betapa besar pengaruh kebaikan Marissa dalam kehidupan mereka Melihat hal itu, Ikang pun berharap bahwa di akhirat nanti Ia bisa kembali dipertemukan dengan Marissa Jadi kalau bicara ajar-mengajar Dia udah sampai Sebentar lagi profesor Teman-temannya sih udah bilang ya Itu hanya bicara proses aja Kalau dia nulis itu berapa-apa Jurnal dan sebagainya Itu hanya aturannya aja Gitu kan luar biasa Tapi kalau kualifikasinya Kata teman-teman sih udah luar biasa S2-nya S3-nya kan jadi IPB S2-nya 35 Jadi emang dia suka ilmu ya Jadi kadang-kadang ilmunya juga gak linier ya Tapi terakhir mencari ilmu yang linier itu ya di manajemen syariah Jadi itu tuh bermanfaat buat keluarga kita Mulut itu luar biasa banget Banyak banget dari sambang sampai Marauke Terakhir dari teman-teman dari kapu Yang bener-bener dia Kalau dia Menjalankan tugas dia untuk tesis gitu Dia bener-bener Mengupgrade kemampuan Mahasiswanya jadi bener-bener layak untuk jadi sarjana Ke 1, ke 2, ke 3 gitu Dari hati bener Jadi bukan hanya bekerja aja Tapi bener-bener Sampai dia ke rumah Telepon lagi Zoom lagi Ke rumah lagi Sampai kayak begitu Ya Aku rasa juga Kecapean juga Tapi kecapeannya dia akan bermanfaat Yang kerasa tuh ya Sampai hari ini tuh masih Orang berdatangan Orang merespon Media sosial juga masih Apa menceritakan kebaikan bagiannya Itu kan luar biasa ya Itu sebaik-baiknya manusia lah seperti itu Saya belum tentu seperti itu Saya berdoa ya Allah Semoga aku tetap layak Bisa kembali keinginan media Sementara itu setali 3 uang dengan Ikang Kehilangan seorang kakak tentu juga meninggalkan luka mendalam bagi Soraya Hak sebagai adik Merasakan kehilangan tetapi juga turut menyaksikan bagaimana cinta dan duka itu menghampiri Ikang Fauzi Suami yang telah mendampingi kakaknya selama puluhan tahun Beruntung agaknya bagi sang kakak memiliki seorang pendamping yang sangat menyayanginya Dan setiap hari demi hari Soraya pun mulai melihat ada perubahan dalam diri Ikang Sehingga sedikit demi sedikit duka yang mendalam yang tengah dirasakannya mulai meredah Dan bisa kembali bangkit menjalani kehidupan Ikang masih berduka Saya tidak tahu sampai kapan bisa merencanakan sesuatu Tapi dengan hari per hari itu bisa melihat Ikang bisa lebih melihat ke depan realita Bisa menjalankan kehidupan lebih baik lagi Jadi mungkin yang paling penting karena sudah tidak ada lagi ya doa gitu ya Baik doa setiap waktu, setiap nafas Di sisi lain sebelumnya atau tepatnya di tanggal 14 lalu Beberapa sahabat pun hadir dan menceritakan bagaimana ia mengenal sosok almarhumah Marissa Haag Seperti apa cerita mereka? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Dan Sabtu tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore Dan 6 sore Tentunya hanya di Youtube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like Subscribe Share Dan juga komen channel Intense Investigasi Hai aku Femi Marsalia Mau ngingetin jangan lupa saksikan Intense Setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari Dan hari Sabtu 3 kali sehari Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe Bye bye Suasana haru dan penuh kenangan mengiringi pertemuan beberapa sahabat almarhumah Marissa Haag Yang ternyata mulai dipertemukan sejak keduanya sama-sama tinggal di sebuah kompleks Pertamina Berlokasi di kecamatan Pelaju Padang, Sumatera Barat Berkumpul untuk memberikan dukungan kepada soreya hak adik dari Marissa Dalam pertemuan para sahabat mengisahkan kenangan manis semasa kecil bersama Marissa Yaitu sejak duduk di bangku sekolah Marissa telah dikenal sebagai sosok yang cantik dan pintar Salah satu sahabatnya mengenang dari dulu Marissa memang selalu berbeda dari segi kecerdasannya Hingga membuat guru juga menyayanginya Dalam suasana nostalgia itu, mereka mengingat betapa besar pengaruh Marissa dalam kehidupan mereka Yaitu sering menerima nasihat dari Marissa Pasca kepergiannya, tak hanya meninggalkan duka Tetapi juga banyak pelajaran hidup Hingga momen berkumpul ini menjadi cara bagi mereka Untuk terus mengingat dan menghargai kebaikan yang telah Almarhumah tinggalkan Waktu itu kan kita karena sama-sama tinggal di kompleks Pertamina ya Jadi di Bagus Kuning itu di Pelaju Jadi pertemanannya itu memang akrab sekali Karena kita dalam satu kompleks ya yang sama-sama Jadi memang di dalam pertemanan itu karena sama-sama ke sekolah Kita pakai bus gitu ya, pakai bus sekolah Jadi di lingkungan itu ya main lah ya Memang Marissa dari kecil memang menonjol ya Karena paling cantik diantara semua Dan dia juga pinter ya Tapi memang ada hal-hal yang agak-agak lain daripada yang lain Karena memang suka menarik perhatian ya Ke guru, karena memang juga paling cantik di kelas Ya jadi mendapat perlakuan khusus lah Marissa untuk di sekolah waktu kita sama-sama sekelas Jadi kita sama-sama sekelas itu dari umur Dari TK sampai kelas 3 SD ya Kemudian mereka pindah ke Jakarta Terus yang saya tahu itu Mbak Ica itu Dia tuh cantik sekali Dan kalau ngomong itu lembut sekali ya Menyejukkan hati lah gitu Kalau Mbak Ayah, temanku ini Dia kan cos-cos gitu Tapi yang saya tahu itu mereka bertiga itu Semuanya cantik-cantik Semuanya pinter-pinter Dan semuanya itu banyak menarik perhatian orang Karena mereka memang Kayaknya auranya beda apa gimana ya Guru-guru saing semua Guru-guru saing semua sama mereka Kalau Mbak Rissa itu cantik Nggak bisa diboong itu cantik banget Dari kecil sampai keakhir ini Mesti cantik dan pinter bukan main tuh Bikin orang iri ya kali ya Kehilangan kakak tercinta Tentu menjadi pukulan yang begitu berat Bagi Soraya Hak sebagai adik Ia tak hanya kehilangan sosok Yang selalu memberikan nasihat Tetapi juga seorang teman Yang telah menemani dia Sepanjang hampir 60 tahun hidupnya Ketika ditemui oleh tim Intense Investigasi Soraya mengenang momen-momen Kebersamaannya dengan Marissa Hak Meski hubungan mereka kadang diwarnai Perselisihan kecil layaknya kakak adik Pada umumnya Ikatan batin antara keduanya sangat kuat Soraya juga tak kuasa Mengingat enam dekade yang membuatnya Merasakan patah hati yang mendalam Meski begitu Soraya berusaha untuk kuat Dan tetap berdoa Agar Marissa mendapatkan tempat terbaik Di sisi Tuhan Ikang masih berduka Saya tidak tahu sampai kapan Bisa merencanakan sesuatu Tapi dengan hari per hari Itu bisa melihat ikang Bisa lebih melihat ke depan realita Bisa menjalankan kehidupan Lebih baik lagi Lebih baik lagi Jadi mungkin yang paling penting Karena sudah tidak ada lagi Ya doa gitu ya Baik doa Setiap waktu Setiap nafas Tapi yang Melekat sebagai adik Saya melihat Ica sama saya itu bedanya Dua setengah tahun Jadi dua setengah tahun itu Tumbuh dan berkembang Dengan teman-teman yang tidak beda jauh Dan buat saya ya Momen masa kecil itu yang paling terekam Karena setelah kami dewasa Berumah tangga masing-masing Mempunyai cerita yang berbeda-beda Tapi yang membuat melekat itu adalah Dari mulai kecil Kebersamaan Termaja Kegiatan bersama-sama Walaupun profesi kami berbeda Ica lebih ke film Kemudian saya lebih kepada runway model gitu ya Kami dengan karakter yang berbeda Tapi ada satu nafas Yang sama mata rantai Yaitu ya Cinta kasih kakak adik Apapun itu Apapun cerita yang terjadi Sepanjang 60 tahunan Itu yang Ia membuat Patah hati Di sisi lain Pasca ditinggalkan sebelumnya Juga sempat ada pernyataan Menggegerkan ikang Yang sempat diutarakan Pada penggemarnya Yaitu keinginannya Untuk rehat dari dunia Tarik suara yang membesarkan namanya Meski begitu Banyaknya dukungan Membuat ikang kembali Selamat untuk Intense Investigasi Karena sudah mencapai 3 juta subscribers di Youtube Sukses selalu Dan all the best Setelah melalui masa-masa duka yang mendalam Pasca kepergian almarhumah sang istri Mari Sahak Seperti diketahui Ikang Fauzi Kini mulai bangkit Dan kembali ke dunia Tarik suara Yang telah membesarkan namanya Kembalinya ikang Ke atas panggung Tak hanya membawa kebahagiaan Bagi dirinya Tetapi juga dirasakan Sebagai sebuah energi positif Oleh sang putri Isabella Fauzi Isabella merasa ini Adalah bagian dari Proses penyembuhan Yang dijalani sang ayah Dan ia sangat ingin Mendukungnya di setiap langkah Dan kini meski sang ibunda Telah tiada Isabella bertekad Untuk terus mendukung ikang Agar tetap berkarya Di dunia musik Seperti yang selalu diinginkan Oleh almarhumah ibundanya Karena ayah itu juga Jiwa seninya tinggi ya Dan dulu kan Kenapa ayah sama ibu Juga bisa bertemu Awalnya tuh emang ayah suka Karena ibu tuh Eh ibu seneng sama ayah Karena ayah penyanyi kan Kalau ibu kan lebih ke film Gitu Jadi ya Apa ya Feeling aku sih Dan menurut ayah juga Meyakini itu Ibu tuh seneng Kalau ngeliat ayah nyanyi Gitu Jadi ya meskipun sekarang Udah senior gitu Setiap kali ada kesempatan Kalau ibu masih ada pun juga Dia pasti akan sangat mendukung Suami dan anak-anaknya berkarya Gitu Jadi ya Meskipun emang masih Ya campur aduk ya Kita pasti masih Sangat-sangat berduka Gitu Makanya kita Full tuh kemarin Kalau kamu perhatiin Aku juga posting sih di Instagram Aku jadi nemenin ayah Ada Bella, Ciki Terus ada tantaku namanya Aidar Adeknya ayah Dan adek-adeknya ibu juga ada Tanta Syahna Tanta Soraya Jadi kita bener-bener hadir Full support yang bisa hadir Karena kita pengen ngasih Energi juga Buat ayah gitu Dan alhamdulillah ya Meskipun Masih ya keluarga kita Keadaannya masih Masih ya Dalam masa duka Gitu Ayah Alhamdulillah bisa perform Dengan sangat baik Menurut aku Dengan kondisi kayak gitu Dia bisa bener-bener all out Dan aku yakin Insya Allah Ibu aku juga nonton disana Dia bahagia dan bangga banget Sama ayah aku Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya dan teraktual Yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intens investigasi Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Pada Sabtu Tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore Dan 6 sore Tentunya hanya di Youtube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like Subscribe Share Dan juga komen channel Intens Investigasi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.